Dan pemirsa kini kita akan menuju ke Sulawesi Utara dimana ada tiga pasangan calon yang akan dipilih oleh lebih dari 1.830.000 pemilih. Tiga pasangan calon tersebut adalah paslon nomor urut 1 Kristiani Eugenia Paruntu Sehan Salim dan paslon nomor urut 2 Foni Aneke Penambuhan Henry Runtwene dan paslon nomor urut 3 Oli Donokambe Steven Kando. Untuk melihat perkembangan terkini di salah satu posko pemenangan paslon sudah dari rekan kami Jeffrey Langi. Jeffrey bagaimana situasi di sana saat ini? Bagaimana proses hasil hitung cepat sejauh ini? Oke Stephanie dapat saya laporkan saat ini saya berada di rumah kediaman calon pertahanan calon kebunuh pertahanan Sulawesi Utara Bapak Oli Donokambe. Dimana lokasi ini dijadikan lokasi penghitungan cepat oleh tim kampanye daerah. Dimana lokasi ini kita tidak bisa lihat suasananya masih para tim kampanye daerah masih berdatangan. Karena dirancanakan hasil penghitungan cepat nanti akan dilancarkan pada pukul 4 sore waktu setempat. Dan terlihat untuk saat ini tim kampanye menyediakan satu layar monitor besar. Dimana terlihat baru tujuh kabupaten kota yang masuk dalam data yang dilaksana oleh carta politika. Dan dimana pada saat ini sudah sekitaran 18 persen suaranya masuk. Dan masih unggul calon pertahanan pasangan Oli Donokambe dan Stefan Kandau. Sekitaran 52 persen. Dan diikuti oleh calon nomor 1, Kristiani Yuziniaparuntu. Sekitar 34 persen. Dan yang terakhir calon nomor 2, Boni Anakapanemunan. Demikian Stephanie.